Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam sunyi agar hatimu senang Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom Waktu yang berharga ini mari kita gunakan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa Kasih karuniamu dan damai sejahteramu yang melampaui segala akal telah nyata di tengah-tengah kami Saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk merenungkan kebenaran firmanmu Hadirlah melalui kuasa roh kudusmu, kiranya engkau akan jelaskan itu dalam hati dan pikiran kami Sehingga firman kebenaran ini benar-benar boleh memiliki manfaat yang penting dalam pertumbuhan iman kerunian kami Kami serahkan perenungan kami saat ini dalam nama Yesus Amen Renungan kita berjudul Saat Tuhan menuntun saya Ayat inti Yeremia pasal 31 ayat yang 13 Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka Saudaraku Di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara mitzpah dan jisana Ia menamainya Eben Heser Katanya Sampai disini Tuhan menolong kita Mari kita melihat kembali pilar-pilar monumental Yang mengingatkan kita akan apa yang telah Tuhan lakukan Untuk menolong kita dan menyelamatkan kita dari tangan si perusak Mari kita selalu mengingatnya dalam pikiran kita Semua kelembutan yang telah ditunjukkan Allah kepada kita Air mata yang telah dihapuskan Rasa sakit yang telah diringankan Kecemasan yang dihalaunya Ketakutan yang dihilangkan Kebutuhan yang dicukupi Berkat yang dianugerahkan Melihat semua yang ada di hadapan kita Memperkuat kita Dalam melewati sisa perjalanan hidup kita Kita tidak dapat menolak untuk tidak melihat ke depan Kepada kesukaran dan konflik yang akan datang Namun kita dapat melihat Apa yang sudah berlalu Dan apa yang akan datang Dan berkata Sampai disini Tuhan menolong kita Selama umurmu kiranya kekuatanmu Ulangan tiga bertiga ayat 25 Ujian tidak akan melebihi kekuatan Yang akan diberikan kepada kita Agar dapat menanggungnya Maka Mari kita lakukan pekerjaan kita Persis di tempat dimana kita mendapatkannya Percaya Bahwa apapun yang terjadi Kekuatan yang kita miliki Sebanding dengan ujian yang diberikan Dan kelak pintu gerbang sorga Akan dibukakan Agar anak-anak Allah dapat masuk Dan dari bibir sang Raja Ucapan ini akan sampai ke telinga mereka Bagaikan musik merdu Mari Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu Sejak dunia dijadikan Matis 25 ayat yang ke-34 Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Mari kita berdoa Bapak Sorgawi Kami datang mengucap syukur oleh Karena kebaikanmu yang nyata bagi kami Kami telah merenungkan firmanmu Kiranya ini belum jadi kekuatan iman bagi kami Kami siap melayani engkau Kami siap menyembah engkau Kami siap melakukan aktivitas kami Karena itu Tuhan Tolong pegang tangan kami Dan tuntun langkah kami Kepada kesuksesan sorga Biarlah hari ini Ada berkat sukacita yang akan kami alami Di dalam Yesus Pergumpulan-pergumpulan umat Hamu serahkan ke dalam tanganmu Kami percaya Ada jalan keluar yang terbaik Yang Tuhan Yesus siapkan Bagi kami semua Dalam nama Yesus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!